Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat MIS Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan awal Ada input terbaru dari Ibu Menteri Bahwa Menteri Sri Mulyani rilis aturan gaji B3K Serta tunjangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengatur tata cara Pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atau B3K Keputusan tersebut tertuang Dalam Peraturan Negeri Keuangan atau PMK Nomor 202 Garing PMK-05 Tahun 2020 Tata cara pembayaran gaji Dan tunjangan B3K Yang dibebankan pada APBN Habis sebelum lanjut Silahkan klik tombol subscribe dulu Supaya tetap update informasi dari kami Dalam aturan ini Komponen gaji dan upah yang diterima P3K Secara terperinci antara lain Gaji pokok Tunjangan suami atau istri Tunjangan anak Tunjangan pangan Tunjangan umum Tunjangan jawab Selain itu P3K juga memperoleh Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil Tunjangan bagi P3K yang bertugas di Papua dan Papua Barat Serta tunjangan lain yang meriputi Tunjangan kompensasi kerja Nah pada pasal 11 Ayat 1 PMK Yang berbunyi Gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setiap bulan Dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji Ada pun besaran tunjangan suami dan istri Diberikan 10% dari gaji pokok Yang diberikan pada bulan Setelah P3K melaporkan perkawinan Yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah Misalkan gaji pokoknya adalah 3 juta Maka 10% dari 3 juta tersebut adalah 300 ribu 300 ribu tersebut akan dibayarkan Plus gaji pokok Sementara itu tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak Sebesar 2% dari gaji pokok Paling banyak 2 anak termasuk anak kiri atau anak angka Khusus tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang atau beras Tunjangan beras diberikan sebanyak 10 kg setiap jiwa setiap bulan Sementara tunjangan pangan dalam bentuk uang diberikan setara 10 kg beras setiap bulannya Selanjutnya tunjangan uang diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional umum Dan tidak menerima tunjangan jambatan struktural maupun fungsional P3K juga mendapatkan potongan gaji yang berdiri dari potongan pajak penghasilan Iuran jaminan kesehatan hari tua Serta rumah dinas Hutang kepada negara Seperti pengembalian kelebihan pembayaran Hingga tunjangan dirubu Pertanyaannya sekarang Apakah Anda tidak tertarik menjadi P3K setelah mendengarkan urayan ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!